Halo teman-teman, Matot Plus Modif. Kembali lagi bersama Sian Firdaus. Kali ini saya lagi ada di IMS 2022 nih, di bootnya Honda. Nah, di belakang saya udah ada pialanya tim Astra Honda Racing Team tuh di seri 1 di Burirang kemarin. Karena saya pengen ngulas, wah, ini dia, 1 detik kah. Honda CBR250RR, tunggangannya Reza dan Ika. Simak terus videonya ya. Sebelumnya kita pernah ngulas nih di Motor Plus Modif soal kejayaannya Honda CBR250RR di arena balap IRRC. Yang ngebawa Giri Salim sama Reza dan Ika, juara P250RRC musim 2017 dan 2018. Teman-teman bisa nonton videonya di akhir ya. Sekarang kita lihat yuk detailnya dari motor balap garapannya tim Astra Honda Racing Team ini. Dimulai dari fairingnya nih, yang desainnya beda ya kalau dibandingin dengan CBR250RR yang reguler. Fairing hasil riset Honda ini siluetnya ngebulet gitu ya. Dari depan yang air scoopnya makin gede, terus cooling bawahnya, sampai buntutnya yang pendek nih. Semuanya dirancang biar lebih aerodinamis, terutama saat dilurusan. Ini bikin tampilan CBR250RR Astra Honda Racing Team ini jadi kompak banget ya. Mirip motor balap Moto3 nggak sih? Windshieldnya juga yang model bubble ya, biar efektif saat tucking atau nunduk. Terus joknya yang beuh, tipis banget ya. Kayak cuma selembar busa karet gitu doang. Alasannya ya biar rider ini makin deket sama subframe belakang atau rangkanya, dan biar center grafitinya makin bagus. Dan makin sensitif juga ya sama handling motornya. Balap banget lah. Nah, pas tadi saya lihat detail motornya, kayaknya ini CBR250RR AHRT yang spek 2018 deh. Soalnya kalau ngeliat ECU-nya, ini masih pake Harts Pro tuh. Harts Pro itu kan konstruktor motor balap dari Jepang, yang support AHRT di balapan Asia. Kenapa ini motor 2018? Kan semenjak musim 2019, semua tim di AP250 itu, ESU-nya harus areaser tuh. Jadi harus satu merek doang. Masih di area stangnya, banyak perangkat wajib jalan raya, kayak saklar, kunci kontaknya dilepas. Terus stang clip-onnya juga kalau dilihat lebih lebar ya posisinya, sesuai dengan kebutuhan balap. Uniknya, kalau kita bandingin sama kokpit bawaannya CBR250RR, ini masih ada part standarnya tuh. Kayak misalnya saklar riding modelnya, terus master remnisinya ya, sama speedometernya juga ini mirip banget sama yang standar. Yang diganti ya, slant stang kayak ini nih, clutch perch kit alias handle couplingnya. Ini pake gala speed, terus ditambah juga lever guard ya, biar handle remer aktifnya ini gak kehajar tuh saat battle yang rapat. Untuk kaki-kaki depannya, misalnya kayak suspensi depannya nih, ini masih Sowa SFF ya, atau Separate Function Fork, bawaannya CBR250RR. Tapi kayaknya internalnya udah digarap lah, minimal pair sama olinya. Terus pengeremannya beuh, minimalis tapi head-on nih. Kalipernya tetap miskin bawahnya CBR250RR, tapi cakramnya galak banget nih, yaitu Yutaka T-Drive Competition. Ini cakram full floating, bawahnya Honda NSF250RR, alias spek Moto3 lah ini cakramnya. Harganya edun banget. Cakram seharga motor nih. Yang belakangnya juga gak kalah sangar ya, ini cakramnya juga NSF250RR juga, sama pelaknya nih, Galspeed GP1S, yang wenteng banget ya, karena 4-jet aluminium. Untuk bannya pastinya sesuai dengan aturan AP250, yaitu Dunlop Sportmax Alpha. Gimana suspensi belakangnya? Ini juga ngeri nih, yaitu Sowa BFRC ya, atau Balance Free Rear Cushion. Sockbreaker ini selain setelannya lengkap, juga pake dua tabung nih, untuk misahin compression sama reboundnya. Ya, kayak Sowa SFF lah di shock depannya. Ini biar lebih stabil ya redamanya, karena tekanannya selalu terjaga. Ya, wajar aja sih. Karena ini shockbreaker spek WSBK ya, yang nganterin banyak juara di WSBK, kayak Jonathan Rhea. Ya, selevel lah sama TX-nya Ohlins. Masih deket swingarm, rear straight-nya mantep ya, karena ada Gravir Astra Honda Racing Team. Terus ada juga Quickshifter Arraser, dan tentunya bisa naik turun ya, karena kan CBR250RR itu udah throttle by wire tuh. Jadi bisa ditambah fitur auto-glipper. Mesinnya sih ya, gak akan kasih tau lah speknya ya. Yang jelas sih tenaganya, tembus 40DK, mirip-mirip lah sama CBR250RR SP standar. Karena regulasi ARRC AP250 kan gak ngebolehin ngerombak banyak di area mesinnya. Paling yang diganti kayak radiator, terus kenapotnya ya, ini pake Harch Pro, yang modelnya ya 2018. Karena di musim 2022, kalau temen-temen liat, kenapotnya itu kayak balik lagi ke model tabung tuh, kayak yang tahun 2017. Ya, biarpun ini motor lama, masih mirip-mirip lah ya sama yang baru, dan motor ini juga punya sejarah yang manis juga. Karena nganterin Reza Danica, sama Astra Honda Racing Team, juara AP250 ARRC tahun 2018. Kira-kira Reza Danica, The Silent Boy ini, bakal juara lagi gak di tahun 2022? Mungkin temen-temen bisa tulis ya, di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa, like dan subscribe channel dari Motor Pesmodi. Sampai jumpa di ulasan motor balap selanjutnya. Dadah! Die